selamat pagi selamat siang selamat malam selamat pagi 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 Sehingga harapan kita nanti pohonnya bisa bertumbuh dengan sangat baik Begitu teman-teman Nah di beberapa titik juga terdapat kolam-kolam air Untuk cadangan penyiraman kita sekaligus di ada ikannya Jadi kita bisa bikin ikan-ikan bakar disini juga bisa Kayak gitu teman-teman Nah sekarang saya sudah bersama dengan Mas Eye nih Mas Eye tadi Puntan ini saya yang opening tadi Mas Eye Oke jadi lokasi kita kali ini luar biasa Mas Eye Kita bikin konten ini nih bikin video ini jam setengah sepuluh Tapi panasnya udah cetar membahai nol ya teman-teman Dan gimana menurut Mas Eko lihat kondisi tanaman yang sudah dikirim beberapa bulan lalu Tadi saya sampaikan ke penonton kita bahwa ada beberapa hal yang akan kita bahas disini Antara lain pola penanaman, cara tanam, kemudian karakteristik tanah disini Selanjutnya bagaimana dengan pola penyiraman, berapa air yang dikeluarkan, sistemnya seperti apa, mekanisme seperti apa Dan SOP yang ada disini seperti apa Dan tadi juga sudah saya sampaikan bahwa pohon-pohon durian yang ada disini bukan sepenuhnya kiriman dari Banyu Sebit 88 Betul Tapi ada juga dari teman-teman pembibitan yang lain sehingga ini penting kita sampaikan supaya nanti tidak salah paham Mas Eko Betul, mungkin disini kan ada beberapa pohon yang kelihatan tua-tua itu kan Nanti kita tanya-tanya sama, berbincang-bincang sama Pak Haji aja Betul, karena itu jadi nanti jangan kemudian ada pohon yang terlihat yang bagus, mentang-mentang bagus nanti kita klaim punya kita Kita harus ver juga perkara itu kan Mas Eko Karena sekali lagi teman-teman kami ini adalah penjual bibit yang sedang berupaya untuk sebaik mungkin ya Tentang informasi tentang bibit dan lain sebagainya Kayak gitu ya, Mas E ya Mungkin akan ngobrol sama Pak Haji ya Masya Allah teman-teman Nah, teman-teman kalau kita ke daerah Sunda ini Mas Eko tunggu dulu Mas Eko Kita hampir selalu ya kalau kita datang ke daerah Pas Sunda ini, suguhannya itu masakannya Masya Allah Mas Eko Ya ala-ala Sunda bro Enak banget Enak banget Tadi pagi kita dikasih sarapan, nasi liwet, kemudian ada sambal yang luar biasa dan juga lalapnya Mas Eko Tadi gak tau daun apa itu tapi enak ya Papaya apa namanya? California kali ya Buka Bukan ya Papaya Belanda kali ya Sampai goreng ubinya juga enak, singkong ya kan Sambalnya luar biasa, ikan nasinya teman-teman yang Memang sudah khas Pas Sunda Memang harus begitu Kalau di Jawa gak ada pecelele agaknya Ada pecelelele Nah Mas Eko, bibit yang kita kirim hari ini ada berapa banyak Mas Eko? Hari ini 160 pohon pohon terdiri dari 2 meter Seluruhnya pohon durian? Sama alpukat Jadi kita bukan hanya jual pohon durian tapi juga jual pohon alpukat Semua jadi sebuah bahan ada bibitnya ya? Mas, Masya Allah teman-teman Tinggal nanti kering aja Mas Eko kan nomor yang tertera di pojokan bawah itu ya? Boleh bro Aos mas, kecedut mas Kecedut, melotas sih ya Buntan, ah Iya Lanjut, lanjut Abah Luar biasa nih Mas Eko Pohon nampaknya Bauer ini Masya Allah Mas Eko ya Nah Teman-teman Kalau misalkan Di Pak Haji Sini dulu Pak Haji Kemari dulu Pak Haji Nah Nanti mungkin kita akan Tanya ke Pak Haji Mas Eko mungkin akan melanjutkan Bagaimana tentang Kondisi tanah yang ada disini Sebelum ditanam itu Tanahnya modelnya apa Dan selanjutnya Selanjutnya begitu Puntan, Puntan Pak Haji Oh iya Nah ini Sama Mas Eye Biar saya Apa yang Ini Ini masih ada Stickernya Mas Eko Masih ada stickernya Ini bibit dari 88 ya Ini bibit 88 Kebetulan masih ada stickernya Iya Jadi ini tanaman Berapa bulan Pak Haji Ini kurang lebih Lima bulan Lima bulan Lima bulan Lima bulan dari bibit Yang memang sudah 2 meter memang Pak Haji ya Iya Betul Betul Nah Cuman Kayaknya saya melihat disini Apa Pertumbuhan Tunasnya Kayak kurang Agak terlambat Agak terlambat Agak terlambat Tapi kalau untuk pohon Kalau untuk pohon sih ini sehat Kalau untuk pohon sehat Cuman Keluarnya tunasnya saja Agak telat gitu Jadi kurang Nitrogen dan pospatnya Oke Jadi Jadi selama ini Perawatannya pupuknya Hanya pakai Apa aja Pak Haji Ini Pertama Saya Kalau puradan Kan menghindari rayak Itu untuk awal tanam Iya Terus Pakai MPK 1616 Putiara Nah Sudah selang Berapa bulan Terus saya pakai Cairan amino Amino Di kocor Enggak Di semprot Semprot Kalau di kocor belum Baru Berapa lama Jaraknya Saya Tempo hari Seminggu sekali Seminggu sekali Disemprot Disemprot Ke batang Ke daun Sampai basah Bahkan tanahnya juga Disemprot juga Terus untuk pembelian pupuknya Apa hanya di awal tanam saja Untuk sementara Untuk sementara Di awal Berarti dari awal nanam Sampai sekarang Baru sekali di pupuk Iya Belum 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 Jadi nanti Mungkin Harus sudah Sudah waktunya Untuk pembelian pupuk Nanti Nanti Saya berikan Perawatan SOP Dari saya Tapi disini Bukan Saya Menggurui Atau pusok pinter Justru Justru saya kan Manggil Mas Eko Pawangnya Alinya Kalau ilmu Duduknya Maaf Ilmu Enggak diukur dengan usia Masalah ilmu Bahkan orang tua Udah umuran 6-70 Apalagi saya udah 74 Tidak punya ilmu Kok kalah dengan jenengan Nah Contohnya Nah jadi Masalah ilmu Tidak bisa diukur dengan umur Nah Terus Saya kan telepon Mas Eko Tolong saya Datangin Saya mau belajar Meminta ilmunya Berbagi Nah gitu Supaya gak berkesan Kayak Gimana gitu Nah gitu Sering saja Orang yang dikatakan Bermafat itu Bukan untuk pribadi Untuk orang lain Gitu Betul sekali Bukan untuk pribadi Untuk orang lain Jadi bermanfaat Nah itu Makanya Mas Eko Saya Tolong dengan Mohon dengan sangat Sobalah datang Apalagi saya Belajarnya Dari jenengan Mas Eko Masa gak Gue tanggung jawab Ya betul Jadi mungkin ini Bukan Mungkin ya Jadi saya disini Satu silaturahmi Satu silaturahmi Dan Mungkin Dengan inilah Cara saya Untuk memberikan Service Karena harapan saya Semua Pelanggan Yang ngambil bibit Ke saya itu Pertumbuhan pohonnya Itu Juga bagus Amin Jadi Tidak hanya jual putus Saja Amin Alhamdulillah Biar sama-sama Sali menguntungkan Enggak hanya menguntungkan Satu pihak Saja Kan Harus dua Pihak Jadi memang Sudah Saya akan berusaha Ke kebun Siapapun Nanti Yang ngambil bibit Ke saya Akan Kita lakukan Pendampingan Tapi Berkala Atau Bertahap Ya Pak Cik Siap Jadi ini Dari awal nanam Sampai sekarang Baru satu kali Dipupuk Iya Yang rutin itu Disemprot Pake asam Amino Kalau SOP Yang saya terapkan Pupuknya Satu bulan Satu kali Terdiri Dari Tiga jenis Pupuk Ada NPK 1616 Terus TSP Terus sama ZA Kalau misalnya Gak ada ZA Pake pupuk cantik Pun boleh Itu bagus Tiga jenis Itu nanti Dicampur Perbandingannya NPK Satu kilo TSP Satu kilo ZA Itu setengah kilo Satu pohon Atau Untuk keseluruhan Untuk Keseluruhan Pohon Nanti Itu Tiga jenis Itu nanti Dicampur dulu Dicampur dulu Dan nanti Untuk Takraannya Untuk Pohon Yang Segini Itu Tiga sendok Sampai Empat sendok Untuk yang ukuran Pohon segini Tapi nanti Untuk yang ukuran Pohonnya Satu meter setengah Itu Kira-kira Satu sendok Setengah Kalau yang ukuran Satu meter Up itu Satu sendok Tapi ingat Paji Setiap Habis dipupuk Usahakan Langsung Disiram Supaya Larut Karena Kita berikan Pupuk Kalau Tidak ada Sejat pelarutnya Akar Tidak Menyerap Karena Sejat pelarutnya Dari air Begitu Paji Nanti Kalau sudah Larut Sama air Nanti Diserap oleh Akar Lalu Naik Jarak dari Pohon Apa harus Renggang Atau Misalnya Gimana Jarak dari Pohon Nanti Kita Ambil 30 cm 30 cm Dilingkarkan Ya Paling Dekat 30 cm Kalau Untuk Yang Ukuran Segini Ini Harusnya Di Disini Berarti Sekitar 50 cm Ujung Bahu Bukan Ujung Jadi Sepertiga Sepertiga Sepertiganya Berarti 50 cm 50 cm Nanti Ini kan Sudah Mau Memasuki Musim Hujan Karena Disini Kontur Tanah 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 Liat Tanah Pegas Awah Jadi Agak Keras Kalau Kena Panas Keras Kalau Lembek Air Lembek Jadi Nanti Usahakan Ini Dipersihkan Supaya Tidak Menyebabkan Menyebabkan Berkembangnya Jamur Pada Area Perakaran Apalagi Disini Penyiramannya Juga Agak Dekat Ke Pohon Nanti Kalau Bisa Penyiramannya Juga Dibikin Dua Titik Carak Satu Meter Dari Pohon Segini Nanti Kalau Untuk Pohon Yang Agak Kecil Nanti Kira Kira Saja 40 cm Dari Pohon 40 cm Lebih aman Dari Terserang Kanker Batang Jamur Fusarium Dan Jamur Jamur Lainnya Juga Busu Akar Dan Untuk Penyemprotannya Nanti Baji Kalau Saya Untuk Penyemprotan Minggu Pertama Kalau Saya Setiap Minggu Nyemprot Baji Seminggu Sekali Seminggu Sekali Saya Nyemprot Misalkan Minggu Pertama Ya Dari Senin Misalnya Ya Dari Senin Minggu Pertama Itu Insek Sama Fungi Insek Sama Fungi Nanti Boleh Ditambahin Dengan Asam Amino Kalau Saya Asam Aminonya Lebih Cocok Pake Dari Ambision Bayar Jadi Bayar Tapi Asam Aminonya Itu Dalam Satu Bulan Satu Kali Pakai Satu Kali Pakai Berarti Kan Diselang Sekali Penyemprotan Dua Kali Penyemprotan Dua Kali Dua Kali Yang Gak Pake Ambision Dua Kali Penyemprotan Gak Pake Ambision Satu Bulan Satu Kali Untuk Penyemprotan Minggu Keduanya Itu Pupuk Mikro Pupuk Mikro Kalau Saya Ada Magnesium Sulfat Dari Pak Tani Ultradrap Atonik Sama Merok 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 Zing Jadi Unsur Zing Boleh Itu Ada Empat Jenis Memang Itu Minggu Keduanya Minggu Kesatu Minggu Kedua Nanti Minggu Penyemprotan Berikutnya Kembali Lagi Penyemprotan Minggu Yang Pertama Jadi Muter Terus Setiap Minggu Penyemprotan Berarti Satu bulan Empat Kali Satu bulan Empat Kali Ketemunya Dua Minggu Sekali Iya Dua Minggu Sekali Terus Muter Di Rolling Jadi Kalau Yang Bupuk Mikro Kita Udah Pakai Empat Jenis Nanti Ditambah Tiga Jenis Lagi Terlalu Banyak Jadi Saya Rolling Lebih Aman Siap Ini memang Pantesan Ya Pakci Pertumbuhan Tunasnya Agak Kurang Ternyata Pemberan Pupuk Baru Sekali Awal Penanam Belum Nanti Dibasihkan Saja Lagi Bentar Memang Tanah-tanah Modil Seperti ini Lumayan Berbahaya Juga Kalau Kebanyakan Air Itu Tadi Kayak Yang Di Atas Itu Kan Ada Yang Penyiram Terlalu Dekat Pohon Akhirnya Kena Kanker Batak Jadi Bibit Dari Kita Enggak Semuanya Bagus Tetap Kalau Ada Yang Ini Tetap Ada Yang Kenapa Yakin Iya 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 Gimana Di Lapangan Nah Teman-teman Ini Untuk Area Yang Akan Ditanamin Ini Disini Durian Sama Alpuka Juga Baji Iya Yang Disini Yang Diprioritaskan Durian Durian Oke Siang Dan Rencana Disini Akan Ditanam Dengan Sistem To Planting Iya Betul Ini Yang Dari Saya Yang Iya Dari Jaringan Dari Mas Eko Kita Kesini Baji Iya Ini Mungkin Bentar Lagi Sudah Keluar Dinas Baji Iya Nanti Semuanya Langsung Dipupuk Aja Baji Siap Semprot Nanti Saya Tulis Saya Kirim Perawatan SOP Dari Saya Gitu Baji Tapi SOP Ini Saya Belajarnya Dari Pengalaman Atau Dari Praktek Saya Sebeli Mudah Mudah Nanti Disini Bisa Diaplikasikan Dan Mudah Mudah Nanti Hasilnya Bisa Memuaskan Gitu Baji Betul Harapannya Seperti Itu Betul Oke Siap Ini Mas Eko Saya Cara Nanam Itu kan Barat Saya Kan Bikin Tribal Jadi Maksudnya Gini Oh Gini Itu Matahari Betul Enggak Betul Baji Jadi Kalau Disini Itu Nanti Kurang Bagus Lihat Ini Kita Langkang Jadi Gini Kita Menghadap Ke Barat Jadi Nanti Nananya Di Antara Kanan Atau Atau Jangan Depan Sama Belak Jadi Saya Melihat Matahari Supaya Nanti Ketika Pohon Sudah Besar Itu Batang Tetap Kena Nah Gitu Itu Nggak usahkan Itu Jadi Berarti Gak salah Ya Sudah Bagus Itu Kayak gitu Nah Itu Contohnya Boleh kita Kesana Ini Jadi Awalnya Ini Tanah Sawah Semua Sawah Bahkan Saya kemarin Sudah Mau Tandur Binihnya Sama Dikasihkan Orang Udahlah Pusing Tanam Ayo Pesan Lagi Nah Mungkin Nanti Ini Tiga Tinggal Busut Itu 60 Centi Oh Iya Tinggin Busut 60 Centi Ya Gitulah Karena Saya Mungkin Lebih tinggi Lagi Dikit Boleh Oh Gitu Ya Ini Karena Busut Lebar Nanti Cara Penyiram Itu Jangan Terlalu Basah Baji Oh Iya Untuk Awal Penanaman Tetap Satu Hari Sekali Itu Dalam Waktu Dua Minggu Dua Minggu Tapi Nanti Selepas Dua Minggu Kesana Dua Hari Sekali Selang Satu Hari Nggak Nyiram Oh Iya Siap Nanti Untuk Kelembaban Tanah Nanti Bisa Banyak Kontrol Kalau Tanah Seperti Ini Daya Simpen Air Lama Baji Biarpun Di atas Permuka Tanah Itu Agak Kering Di bawah Itu Masih Nyimpen Iya Ini Iya Tanah Tanah Sawah Iya Nah Tuh Gitu Tuh Masa Keba Nah Ini kan Saya Lihat Matahari Tuh Lihat Bayangan Kita Betul Nggak Depan Nah Gitu Bener Sudah Baji Iya Ya Saya Saya Nanya Ke Ahlinya Bukan Ahli Tapi Tapi Kalau Itu Kan Salah Nah Gitu Biar Cicopot Duri Hitam Planting Dengan Jarak Pangang Satu Meter Satu Meter Lebih Dikit Lebih Lebih Dikit Sebenarnya Efektif Itu Dua Meter Baji Oh Efek Bagus Ya Iya Dua Meter Dua Meter Berarti Busutnya Kalau Dua Meter Jaraknya Harus Lebih Lebar Lebih 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 Agak Loncong Jadi Nggak Usah Bulat Bulat Yang Penting Agak Manjang Gitu Ya Paham Jadi Supaya Nanti Tujuannya Apa Untuk Itu Tadi Mengurangi Penyimpanan Air air yang berlebih banyak yang beranggapan eh kita siram banyak-banyak air supaya pertumbuhannya bagus ya tapi pada akhirnya malah kena busuk akal ya paham jadi kalau tanahnya terlalu basah itu nanti bacek kalau orang Cawa bacek iya ya nah bacek itu ke tanah-tanahnya itu enggak ada pori-pori iya sehingga perakaran itu tidak mendapatkan oksigen iya begitu bacek mohon-mohon nah ini nanti untuk yang area ditutupin ya itu batasnya oh satu jengkal gitu ya jangan terlalu mepet ke pohon takunya jamur ya gitu ya ya nah begini sudah cukup aja jadi supaya nanti ada hembusan angin ya 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 biar pohonnya sehat ya Alhamdulillah baru nanam sudah mulai hahaha keluar tunas Baji Alhamdulillah berhasil yang jadi pikiran tuh kalau udah yang kerja pada pulang sampai sendiri sampai jam 10 puluh jam 9 mikir masalah durian waduh soalkan mengingat gimana gitu Baji ya soalnya kan mengingat modalnya bukan sedikit nah itu Baji jangankan tenaga ini beli ini aja melebihi beli paralon Hai jangan kira tuh ini mah cuma berapa maaf ya ini yang punya nya durian tapi beli paralon kalau bapak kan enggak mau yang murah selisihnya satu lente tuh empat puluh ribu satu lente selisih harga kalau yang muruh mah yang murah mah iya tapi yang mahal mah kayak rucikan nih ini kan satu seratus lima kalau yang D kan cuma empat puluh ribu cuma kalau ini kan dijamin jaraknya lama awet keinjak juga kuat lain dengan yang empuk iya kenapa enggak pakai HDPE sekalian Baji nah saya kemarin udah yang digolong itu ya yang hitam Hai iya betul udah ada channelnya S2 button cuma udah tanggunglah cuma sedikit begitu ya dulu mah maunya gitu cuma saya udah hampir selesai ya selesai lah taruh ya nah ya percuma lebih sedikit mah udahlah nah gitu kalau sejak dulu pertama ya saya memang nyari yang gitu cuman menemui sekarang udah mau ukuran 4-in-4 bahkan 4-in ada 4-in ada ukuran 4-in yaitu Oh yang buat Bipang Induk pertama Hai terus turun ke bawah kedua Iya turun lagi ke tiga perempat gp4 satu setengah in iya gitu jadi ini dua in supaya ya gitu ini tiga perempat Iya turun lagi setengah in setengah in ke yang ke pohon doang iya yang ke pohon doang Oke gitu jadi jangan salah beli perawalan juga jangan asal harus tahu ngeraciknya untuk penyiraman disini sistemnya terpakai sistem gravitasi ya Iya jadi tandon itu ada di atas di sana dari sana tuh kesini ada berapa ratus meter Baci ya 200 meteran lebih kayaknya Baci Iya lebih kurang lebih lah kurang lebih ya lebihnya dikit lah iya wah lumayan ya iya penyak cabang juga kesana lagi kesana ya tuh yang ada peralon Oh iya sampai sana beda lagi Hai ini mungkin nanti Baci Iya dengan berjalan waktu kan iya busutnya ini akan mengalami penurunan ya penyusutan Iya jadi mungkin nanti di area gangnya disini ya itu nanti mungkin usia satu tahun ya satu tahun satu tahun sampai satu tahun setengah lah Iya lihat perkembangan pohon Iya ini disana kesana dibikinkan parit Oh parit ya parit-parit pembuangan air Iya lebar satu meter Iya kedalaman satu meter boleh ya siap-siap ya mungkin pakai EXA mungkin Iya manual mungkin kayaknya banyak ada tuh udah beli itu udah beli baru tuh Pakci mohon maaf umurnya sudah berapa Pakci saya sekarang saya kelahiran tahun 56 56 berarti sekarang 27 berapa judulah judul tiga ya gitulah iya anak yang pertama dinas di Pores Tasik nah gitu terus semangat Baji luar biasa Alhamdulillah nah ini kemana kita Baci sini sini jalannya Iya luar biasa ini baru berapa hari Pakci waktu datang itu hari Minggu saya nanam Semin kalau nggak salah eh iya datang Minggu ya lupa lagi lupa saya juga Pakci Iya Iya datang Minggu saya betul ini pakai begini sih boleh ya ini jangan menutupi area sini iya iya bagusnya jerami itu yang udah hancur wajib Oh itu bagus banget Iya saya organiknya tinggi Oh iya disaiman ditaruh dulu biarin hancur di sini masih kok ini lama-lama jadi pupuknya tapi karena kering sih enggak busuk-busuk ya hai 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 musangking dan guri hitam sehat jelanya baju kesana wajib sini jalannya nah saya kan belum keber bikin jalan tuh oh yang sebelah sini triple planting ya Pakci ya betul nah kalau yang hitam tandonya di sana berarti Baci Iya ini juga nih padi kalau orang yang jambutnya udah ngesenggup saya tanamin durian juga ini Iya kalau orangnya yang yang ini nih yang ngelola udah ngesenggup udah capek ya saya ini namin durian ini tanahnya masih punya bapak berarti Iya punya saya sama batasnya itu tanggal pohon kelapa nah itu dari jenangan Aduh yang v admitted juga mungkin gemarren daun disini rontok iya sempet kurang air ee ketulah kurang airs Besok iya Ini masih kuat sampai dua hari lagi Siap Ini akar-akar serabut yang kelihatan seperti ini Nanti kalau bisa Ditutup tipis pakai tanah Jangan pakai ini Tapi jangan ditinggikan segini Yang penting tidak kelihatan Biar tidak gosong Kalau kena patah diri langsung gosong Akar-akar serabut begini Lapisin dikit saja Bukan kita timbul segini Siap Nah ini penyiramannya Set 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 Ya malumlah itu saya anus sendiri Masang sendiri semua Baji Tapi rapih banget Baji Pemasangannya rapih banget Bisa kan gak mau asal gitu Aduh Saya ngirim ke sini Ke empat kalinya ini Baru kali ini saya sempatkan datang Selaturahmi ke sini Ya Baji ya gitu ya Baji Ya betul Nah ini udah mau pada terubus Baji Nah ini nanti keserin semuanya Baji Iya Aman-aman Masih ada ininya juga Masih kok Enggak kena air Enggak kena air sih Baji MPK nya Ketutup Ketutup jerami Ketutup jerami Sehat ya Ini sehat Baji Ini yang kemarin ya Iya yang kemarin Tanggal berapa ya Kalau yang ini yang kedua ya Baji Itu Iya betul Betul Ini yang kemarin Satu meter up Iya Betul Betul Sudah beli belum cover saya Iya Taruh Iya Ini solar Baji Solar Solar Baru Beli bego sendiri Dari Saung Saung kesini 200 meter Dari Saung kesini 200 meter Baji Ya masa sih Baji Iya Tuh disana ya Saya kemarin beli Beli itu 200 meter Beli kabel Beli kabel Iya 200 meter Kesana tuh Kesau Kan ngeel Set Oh iya Belok-belok Ngeel Kali kita jalan-jalan ya Dari sana Mungkin Kita sudahi dulu ya Karena durasinya terlalu panjang Nanti kita sambung lagi Untuk Kota yang berikutnya Oke Sekian dari saya Wassalamualaikum Wr Wb Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.